Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Satri Asing Pandawa Jadi dalam video kali ini, saya akan membagikan tutorial ya teman-teman ya Membagikan tutorial bagaimana cara menggabungkan speaker subwoofer Menggabungkan speaker subwoofer, kemudian speaker buffer Dan juga speaker twitter ya teman-teman ya Nah jadi bagi kalian yang mungkin belum tahu bagaimana cara menyambung atau menggabung ketika speaker ini Kalian bisa simak aja video ini ya teman-teman ya Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian yang mungkin belum tahu Nah jadi bagaimana sih cara menggabungkan tiga jenis karakter dari speaker ini Oke langsung aja ya teman-teman ya Untuk tutorialnya bagaimana cara menggabungkan ketiga speaker ini ya teman-teman ya Oke jadi ini sudah saya pasang ya teman-teman ya Sudah saya instalasi dengan kabel Jadi tinggal saya menjelaskan ya teman-teman ya Jadi misalkan ini adalah kabel dari power ya teman-teman ya Kabel dari power amplifier Kita masukkan ke speaker yang subwoofer dulu ya teman-teman ya Kita masukkan ke speaker subwoofer dulu Nah untuk subwoofernya sendiri kita buat seri ya teman-teman Jadi nanti ketemunya akan 8 ohm Jadi kita seri terlebih dahulu untuk speaker subwoofernya Kalau men-seri kan itu bebas ya teman-teman ya Antara plus dan min itu bebas Yang penting untuk inputnya itu sesuai ya teman-teman ya Yang plus masuk ke ke plus kemudian yang min juga ke min Nah terus kita serikan ya teman-teman ya Kita perlu kabel lagi ya teman-teman Potongan kabel lagi untuk men-serikan subwoofernya Kita jumper lagi antara koil yang satu ke koil yang kedua ya teman-teman ya Jadi kalau kita sudah serikan seperti ini Untuk subwoofernya itu ketemunya jadi 8 ohm Nah untuk menyambungkan ke speaker woofernya Kita instalasikan secara paralel ya teman-teman ya Karena untuk speaker woofer itu biasanya impedensinya 8 ohm Jadi antara speaker subwoofer dan woofer ini sudah sama ya teman-teman ya Impedensinya 8 ohm Jadi kalau kita paralel Maka ketemunya akan jadi 4 ohm ya teman-teman ya Itu akan lebih aman untuk power bentunya Jadi kita langsung sambungkan aja ke speaker woofernya Kita juga perlu kabel lagi ya teman-teman ya Kalau untuk memparalel kita harus perhatikan juga untuk Kenop min dan plusnya itu gak boleh sampai kebalik ya teman-teman ya Jadi yang min Itu kita sambungkan ke terminal min juga yang untuk speaker woofer Kemudian yang plus kita juga sambungkan juga ke terminal plus speaker woofer tentunya ya teman-teman ya Jadi kita sudah gabungin 2 speaker yaitu speaker subwoofer dan speaker woofer Ini digabungkan dengan cara paralel Jadi ketemunya ini 4 ohm ya teman-teman ya 4 ohm 2 speaker Terus gimana kalau kita mau tambahin twitter Ya sangat simpel ya teman-teman ya Kita juga Sama aja Yaitu dengan cara paralel tentunya ya teman-teman ya Kita paralelkan ke speaker yang woofer ya teman-teman ya Jadi kita juga perlu kabel lagi tentunya Untuk memparalel dari speaker woofer ke twitter tentunya Jadi yang Jadi kita sambungkan terminal plus dari speaker woofer ke terminal plus twitter tentunya Ini saya sebagai contoh saya gak pakai tahanan atau resistor ya teman-teman ya Kalau kalian nyambung twitter kalian wajib menggunakan resistor atau tahanan agar twitter itu gak gampang jepol ya teman-teman ya Ini hanya sebagai contoh saya gak menggunakan Terus kemudian untuk terminal min dari woofer kita juga sambungkan ke terminal minus pada twitter ya teman-teman tentunya ya Kalau kalian mau memasang tahanan untuk twitter kalian pasangnya di kaki yang plus ya teman-teman jangan yang di minus Oke ya teman-teman ya Begitulah kira-kira cara menggabungkan speaker subwoofer Kemudian speaker woofer dan juga twitter Mudah-mudahan bisa dipahami Kalau kalian yang masih bingung bisa kalian tanyakan aja mungkin di kolom komentar Dan bagi kalian yang mungkin lebih tahu atau lebih bermalaman silahkan bisa korek saja ataupun juga Membantu tambahin di kolom komentar ya teman-teman agar teman-teman yang masih bermula masih bingung jadi lebih tahu Karena ini saya juga masih pemula masih sharing Atau yang saya tahu ya teman-teman ya Oke terima kasih sudah menonton Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh